16 kg ganja kering ini diamankan satuan narkoba Polresta Padang dalam penggebekan terhadap seorang pengedar pada minggu malam. Barang bukti narkoba ini ditemukan dari dalam sebuah tas milik tersangka di kawasan Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangan. Dari hasil penyelidikan petugas, barang haram ini ditatangkan dari Aceh dan hendak diedarkan ke beberapa wilayah di Sumatera Barat. Diduga tersangka merupakan pemasok besar daun ganja di wilayah hukum Sumatera Barat. Tersangka telah lama telah menjadi target operasi polisi dan akhirnya bisa diringkos setelah didapatkan informasi daun ganja milik tersangka ini baru tiba di Kota Padang melalui jalur darat. Gantung Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, RT 03, RT 13, Gang Angre. TSK atas nama D.J.S. Panggilan D, umur 32 tahun, bekerjaan swasta. Kemudian, alhamdulillah, barang bukti yang bisa kita amankan, ada 17 paket. Perincian, 16 paket besar, dalam bekerja kering, tambah 1 paket yang isinya sudah. Kalau dirupiahkan, ini kira-kira harganya sekitar 33 jutaan. Tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Narkoba Pasal 112 dan 114 ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup.